Intro Assalamualaikum pemirsa youtube dan subscriber setia yang ada di depan layar maupun di depan pelaminan sang mantan Saat perjalanan mudik, saya menyempatkan diri untuk mampir ke sebuah stasiun mati namun ada di jalur aktif Yaitu stasiun Sadang Ini adalah stasiun kelas 3, bukan kelas 3 yang itu Stasiun kecil ini berada di Mulia Mekar, Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta Memiliki ketinggian 94 meter di atas permukaan laut dan masih termasuk ke dalam daerah operasi 2 Bandung Ruang tunggu stasiun ini sangatlah kecil dan tidak ada tempat duduk Kalau Anda menunggu kereta disini, pasti kaki Anda akan tersiksa Kalau Anda mau maksain duduk, itu juga bisa, tapi resikonya celana akan kotor Anda bisa melihat betapa kecilnya loket tiket, ruang kepala stasiun, dan ruang PPKA Sepertinya dahulu di stasiun ini masih menggunakan sinyal mekanik karena terlihat ruang PPKA-nya model panggung Stasiun Sadang telah wafat, maksud kami non-aktif sejak tahun 2015 Karena sejak KPKA 2015 diperlakukan, sudah tidak ada kereta lokal yang berhenti disini Ini sungguh disayangkan karena stasiun ini dekat dengan keramaian yang ada di Ramayana Sadang Terminal Square Atsa disingkat STS Stasiun ini juga dekat dengan perempatan Sadang dan pintu tol Sadang Sehingga di pagi hari dan sore hari, ramai karyawan yang hilir mudik menunggu datangnya angkutan umum untuk mengangkut mereka Dari banyaknya keramaian itu, tentu okupansi stasiun ini juga lumayan Tapi sekali lagi, sungguh sayang, stasiun ini harus mati Mungkin ini yang orang katakan sebagai sendiri dalam keramaian Terima kasih telah menonton! Toilet stasiun ini sudah terlihat seperti reruntuhan kuno yang ditumbuhi semak belukar Kalau Anda buang air disini, sudah dipastikan alat reproduksi Anda akan bentol-bentol digigit serangga gak jelas yang muncul dari semak belukar Jadi jangan sekali-kali buang air disini Kami menemukan pemandangan yang tidak seharusnya ada di dunia perkereta apian Indonesia Yaitu, ada bantalan rel yang retak Semoga dengan adanya video ini, petugas pemeriksa rel bisa terbantu tugasnya Dan bantalan ini harus segera diganti karena membahayakan Demikian akhir dari penulisan singkat hari ini Kami tidak dibayar sepeser pun dan dari pihak manapun dalam pembuatan video ini Maka dari itu kami memohon keikhlasan Anda untuk klik like dan subscribe kami Dan sebarkan juga di sosial media Anda agar channel ini semakin berkembang Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh